Mas, yang tadi terkait, jurubicara dari timnas yang bertemu dengan polisi lain itu bagaimana? Ya, Pak Zulgi Flimansa. Jadi Pak Zulgi Flimansa kemarin secara internal sudah mengklarifikasi. Dia menghormati ajakan karena Pak Gajar sedang berkunjungan, jadi beliau datang. Dan yang rambingnya sebenarnya karena fotonya, posenya tiga ya. Dan beliau tetap komitmen di kita, dan itu posenya spontan aja. Dan beliau sudah menyatakan permohonan maaf juga secara hal ke timnas. Adakah dapat ganjaran begitu dari timnas? Oh enggak, karena kita rasanya itu beliau sudah clear, sudah menyampaikan ratifikasi, jadi enggak ada hal yang lebih kepanjang. Mas, mengatakan tadi ini, Kapilu akan memperkenalkan perjalanan atau beliau datang kami terima? Jadi kan undangan sudah kami terima, jadi acara jam 2 tadi sekarang sedang berlangsung, belum ada konfirmasi tentang hasil yang diumumkan. Dan yang hadir di kita tetap dari LO yang awal datang, Ibu Nini, Ibu Nia Yatul Wafiro dari PKM, lalu dari Deputi Formulasi Kebijakan yang hadir. Dan hasilnya belum kami terima sampai sore ini, tapi kita berharap sudah bahas tentang teknis, bukan lagi memperdebatkan siapa tidak mau apa, tapi sudah membahas teknis tentang acara tanggal 12 besok. Ada harapannya enggak sih, kalau arahan dari timnas? Kami merasakan sebenarnya yang pertama dari polemik yang kemarin kan, timnas amin merasa ada kekurang kegasan KTU. Terutama dalam memperjelas atau mengklarifikasi tentang polemik, terus kemudian juga tentang teknis-teknis yang lain yang akan ada di depan. Terutama yang kemarin sebenarnya bermasalahkan oleh TKN bahwa cukup debat capres atau capres, dan ketika capres, capresnya ada dan sebegian. Tapi saya rasa kita sudah cukup di situ, dan kita harus masuk ke perdebatan atau diskusi yang substansi ya, membahas tentang tema, tentang siapa panelis, siapa, bagaimana durasi, dan lain sebagainya. Jadi kita harap hasil yang keluar di pertemuan KTU sekarang. Jadi sejauh ini, ketika kita nanti sudah ditentukan, setelah tinggi dari TKN, setiap apa, karena nanti topiknya juga belum ada. Ini apakah ada kebicaraan dari internal TKN sendiri untuk mematangkan persiapan? Kalau tema saya rasa sudah ditentukan ya, debat pertama juga sudah ditentukan, tapi apapun nanti yang akan ditentukan oleh KTU terkait teknis tanggal 12 dan debat seterusnya, kita siap. Pak Anis, Gusimin, menyatakan kesiapannya, apapun yang akan disepakati, dan saya rasa password yang lain pun juga sudah menyatakan kesiapannya, kita hargai, dan kita tunggu sama-sama nanti teknisnya, atau inovasi apa yang akan dihadirkan KTU di debat nanti 12 dan seterusnya. Ada lagi debat-debat? Cukup ya? Cukup, Pak Smi. Terima kasih, Pak Smi. Ada topik lain, teman-teman? Terima kasih, Pak Smi.